Lebih dari 30 radio di Jakarta berhenti siaran. Lalu serentak mengutip suara Presiden Joko Widodo. Emang enak nggak ada radio. Saya, Joko Widodo, pendengar radio. Ya, inilah kampanye Radio Day dari Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia atau PRSSNI untuk kembali menggerakkan masyarakat agar mendengarkan radio. Sebenarnya perkembangannya kan sekarang bukan kita yang kayak tadi dibicarakan itu bukan radius kita dengerin di kotak radio itu kan. Kita kan bisa sekarang lewat handphone, lewat internet, maksudnya lewat telpon kita, laptop kita, TV kita di rumah gitu kan. Mengutip data dari Nielsen, Ketua PRSSNI Muhammad Rafik jelaskan, radio kini hanya menembus 37 persen masyarakat Jakarta. Ya, optimis kampanye dengan taga Radio Gue Mati dan Radio Gue Kamati ini dapat menggerakkan pendengar, pelaku bisnis, dan pemerintah untuk kembali menggali potensi radio. Impressionnya untuk Radio Gue Nggak Mati itu hampir 200 juta, sementara Radio Gue Mati itu impressionnya hampir 40 juta. Jadi terus terang ini juga di luar apa yang kami bayangkan sih, kami juga nggak nyangka respons dari pendengar radio seluar biasa ini. Perkembangan digital dinilai bukan menjadi akhir untuk radio. Meski berubah perangkat, radio dinilai unggul untuk menggait kedekatan penyiar dan pendengar. Nadia Soekarno, Antresa Putra, melaporkan untuk NAD.